Hai warahmatullahi wabarakatuh video kali ini mau bakalan bikin sayap ayam goreng terasi ya sambal hijau sambal cabai hijau ya pakai cabai hijau nah ini bahan-bahannya sudah aku cuci semua sudah siapin semua ya guys ya sayap ayamnya juga sudah aku cuci ya Nah ini guys nah ini sayap ayamnya ya udah aku cuci terus lagi diiris tengahnya ya diiris dagingnya sini diiris iris ya sedikit-sedikit atasnya juga diiris ya biar nanti kalau dibumbunin meresap ke dalamnya nah ini guys Hai sayap ayam Hai nah ini bahan-bahannya ya Nah ini cabai hijaunya cabai hijau sama perampang bawangnya secukupnya ya guys nanti buat sampelnya ini buat sampelnya nah ini banyak cabai hijau biar pedas ya lagian aku kasih banyak berambangnya berambangnya biar tambah enak ya nanti ditambahin sama gula pasir sama penyedap rasa sama garam sedikit terus diulap ya di goreng dulu guys ya nah ini bahan-bahannya yang mau buat membumbunin sayap ayamnya ya ini tadi bawang tiga siung ya guys ya sama garam kasar satu sendok nah nanti dikasih terasi ya pakai terasi yang yang dari tukuk indah itu juga boleh ya Hai nah pakai ini juga boleh ini kan sudah cairan tinggal ambil satu sendok dua sendok ini juga terasi-terasi yang di Hongkong guys ya enak guys nah lagi pakai baking soda ya baking soda baking puter ya bersama satu butir telur nanti sekalian di Hai dibumbunin sekalian ya di sayap ayamnya terus di diamkan 30 menit terus digoreng nanti biar meresap ya Hai nanti bumbunya biar meresap ke dalamnya Hai terus kasih cuka ya kasih juga sesukupnya ya terus kasih lada bubuk Hai sama roiko atau masako boleh terus ditambah lagi tepung tapioka nanti ya guys ya Hai enggak aku taruh di sini nanti aku taruh tulis di deskripsi ya nah ini guys ya Hai nah nanti dibumbunin dulu terus nyambel dulu sesudah nyambel goreng crispy nya kalau udah dibumbunin didiamkan 30 menit biar meresap ke dalam ya dalam dagingnya nanti bumbunnya ya guys ya Nah sekarang mau bumbunin dulu guys biar tahu ya langkah selanjutnya aku kasih tahu cara bumbunin ya bumbunin sayap ayamnya Oke langkah selanjutnya aja selanjutnya mau bumbunin sayap ayamnya saya beli ya Nah aku taruh di dalam mangkuk ya sayap ayamnya taruh satu persatu aku pakai sarung-sarung case ya nanti mulai biar sangat nasap tuangkan bawangnya yang udah dihaluskan ya sama hari lagi biar tambah kuri-sarung case terus aku kasih coba secukupnya ya juga udah udah kita bukasih bikin puder secukupnya ya terus aku tambah lagi sama tabung 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 1 sendok aja guys ya 1 sendok teh nah aku tambah lagi sama roiko aku suka roiko ya pakai pemasaku juga pulih misi dulu ya saya suka selera anda nah secukupnya biar tambah setep terus aku kasih batu lada bibu ya secukupnya terus ceklob telurnya 1 putih terus dikasih kasih pasi gitu ya terasi pakai terasi yang diunggung agar air gituin aku kasih satu sendok aku ambil sedikit-sedikit karena saya mau habis ke habis aku pakai sendok kecil ya karena boternya kecil jadi pakai garbun kecil enak-enak operasi gongkong buat kosong apa kosong tangan juga enak buat masakan apa aja enak ya udah guys ya cukup lainnya cukupnya sesuka selera anda ya Nah terus diuleng sekalian ya sama parang tangan ini guys ya disisihkan dulu oh kasih kecap asin guys ya lupa kecap asin ya kecap asin secukupnya ya jangan terlalu banyak satu sendok karena sudah ada perasinya ada garannya rojo jadi kasih apa kita kasihnya enggak enggak diaduk-aduk sampai merata ya guys ya kalau udah merata didiangkan 30 menit biar pandah Hai belum dikurang udah harum deh Hai soalnya udah harum selamat menikmati diaduk-aduk sampai merata ya ke bawah jangan lupa ya itu saya payangnya diiris-iris biar meresap ya nanti bumbunya meresap ke dalam dan sekali lagi jangan lupa ya guys ya subscribe, like, komen ditonton sampai habis semoga kalian sehat selalu panjang umur amin amin dan sekali lagi saya banyak terima kasih ya yang sudah setia menonton video semoga bermanfaat ke kalian ya semoga semuanya sukses semua ya yaudah guys udah cukup didiamkan 30 menit ya nanti digoreng ya tapi mau bikin sambalnya dulu ya yaudah guys ya mau bikin sambalnya dulu cukup selanjutnya mau menggoreng capek ya berapa-apa ya guys ya mau menyambal dulu ya nyambal dulu panasin tebelnya dulu kasih minyak secukupnya ya nah nggak usah menunggu minyaknya panas ya nanti bedos-bedos sekarang dituangkan buli ya tuangkan cabai cabai berapa bawahnya semuanya sesuka nyambal terus langsung menggoreng sayap ayamnya ya guys ya ditunggu hasilnya ya kita tutup dulu ya semuanya takutnya apa bedos ya tutup dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah hampir ngapain ya guys ya atau layu ya cabainya sama sama barma bawangnya nah ditentu sampai bawangnya juga sama matangnya ya pakai api kolam aja deh ya biar cantik hasilnya kalau apinya besar masih gosong ya atau tumbuh ledes semua cabenya telan-telan yang penting hasilnya ya cantik nanti let that go saw nah udah hampir lain ya guys ya atau matang ya dimatikan apinya langsung aja diulek ya diulek dihaluskan bumbunya bumbunya sambal ya cuman penyedar rasa sama apa gula pasir sama garam ya berambang bawang tapi tapi hijau nah ini cuman setiap bumbunya guys ya tapi nanti lihat hasilnya Wow enak mantep get ya udah guys ya matikan apinya sudah siap nah sekarang mau nyambel ini sekarang mau menghaluskan diulek ya guys ya telan-telan tulet karena apa ya cobeknya kecil ya maaf ya dimaklumi aja seadanya Hai Hai rumahnya orang tua lagian rumahnya pemerintah ya saatnya kalau sudah dihaluskan lembut jangan terlalu lembut tidak enak ya masalah aja terus menggoreng sayap ayam sayap ayamnya ya masalah 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 tapi yang lalu penuh jadi harus 12 Hai dimana pasar nggak apa-apa tambah enak kalau pasar ya guys ya karena ini sambungnya aku tambahin ini banyak ya apanya rambang jadi enak ya udah kesihannya Oh ya hampir jatuh kasar-kasar aja kalau lembut nggak enak yaudah guys nah ini hasilnya nih guys nah sambanya Wow mantap sampai ngiler loges ya udah guys sekarang langkah selanjutnya mau menggereng sayap ayam guys oke mau goreng sayap ayam guys panasin banyak gorengnya dulu ya maaf sambil masak ditunggu sampai panas banget ya guys ya biar hasilnya cantik enak maaf ya sekarang mau buka mesin penyedut minyak berisik dikit maaf enak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati